bismillahirrahmanirrahim ini satu pasal tentang adab-adab orang alim jadi orang alim juga ada adabnya bukan hanya murid saja seorang guru juga mesti punya adab gak boleh semarangkan jadi guru bahkan harus lebih pandai daripada orang awam kenapa? karena dia mengerti, dia tahu murid berada guru harus lebih mengerti tentang adab karena apa? karena gurunya maka adab orang yang alim itu banyak diantaranya luas luas kesabarannya kita artikan kesabaran dan ihtimal ya ihtimal ini membawa, memikul jadi luas sahabat walaupun itu murid begitu singit mula itu muridnya ya sahabat jangan punya murid, muridnya dikutuk jangan sahabat 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 wal-zuhul ilmi' dan tetap hilim santun hilim hilim itu membalas keburukan dengan kebaikan hilim 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 guru mesti punya hilim hilim wal-zuhul subil aibati dan duduk dengan penuh dengan kehebatan hebat 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 duduk dengan hebat duduk dengan hebat 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 bahasa Arab hebat jangan duduknya ya apa gak bisa diem kurang hebat jadi duduknya dengan tenang ala santil wakori ma'id rakir atas ya jalan tenang serta menudukan kepala seorang guru tenang namanya aibah ya jangan guru gak bisa diem gak bisa diem gak bisa diem ya kurang kurang wibawa jadi kurang harus tenang ya ya watarku takaburi ala jami'il ibadih dan meninggalkan sombong atas kalian amba-amba jadi guru jangan sombong ya jangan sombong ada muridnya sombong ya maafin aja masih jadi murid tapi juga nah kita udah jadi guru jangan sombong wa'isaru tawadu'i fil majalisi wal maafini dan mengutamakan tawadu pada segala majlis dan perayaan kita umpama ada undangan di majlis ya kita utamakan ke tawadu ya diutamakan ke tawadu ada ikhtifal apa maulidnya kita tawadu wa'atarkul hazli wa'la'ibi dan meninggalkan sendak gurau becanda jangan becanda orang kalau becanda mulu akan di becandain dan akan kurang wibawa jadi seorang guru itu mesti wibawa dengan apa wibawanya berlaku wibawa bersikap wibawa wa'rifku bil muta'aniwi dan lembut lembut dengan orang yang belajar lembut ya jangan kasar banget jadi seorang guru mesti begitu lembut dan pelan-pelan berhati-hati berhati-hati dengan orang yang sombong hati-hati dan memperbaiki orang yang buruk dengan bagus petunjuk cari cara yang bagus cara cepat membaca kitab kuning asli latih cari cara yang bagus bikin tuh metode bagaimana supaya orang bisa-bisa baca kital kumpama itu namanya apa memperbausi orang yang buruk dengan bagus memberikan petunjuk jadi gurunya harus pintar bikin metode yang bagus wa targul harri alaihi dan meninggalkan kemarahan atasnya jangan marah-marah ya ya muridnya umpama bodoh bagaimana ngerti-ngerti ya jangan sabar justru hebat menjadikan orang pintar orang yang bodoh sabar wa targul anafati min kawlila adri dan meninggalkan ya gengsi daripada berkata la adri kalau emang gak tahu walaupun kita guru bilang aja ana la adri aku gak tahu ini namanya guru yang jujur dan mulia tidak akan mengurangi kehormatannya sebagai guru tidak mengurangi pangkatnya sebagai guru wa sarpul imati ila sa'idi dan mengarahkan semangat kepada orang yang bertanya ini orang yang bertanya dengerin dengan seksama jangan orang bertanya kita cuekin jangan ini kalau kita jadi seorang guru wa tafa'umu su'ali dan memahami akan pertanyaannya pertanyaannya pahami dengan baik ya jangan kita cuekin apalagi marah jangan wa qabul ujati dan menerima ujahnya ada orang nanya kita terima ujahnya ada murid mumpama berhujah jangan haji tapi berhujah sama kita ya kita terima aja biarin aja dia ngomong begitu ya kita tenang aja wala in qiyadu lil aqim birucu ilahi indal afwati dan tunduk kepada kebenaran dengan kembali kepadanya ketika salah jadi kalau umpama kita salah ya ada orang bilangin itu dia benar murid kita benar ya kita bilang kita salah wah saya salah kita lagi baca kitab gurunya baca kitab kumpama namanya manusia kelupaan fa'il dibaca ropa ayah jadi fa'il ya Allah saya lupa selesai begitu jadi guru Allah saya salah saya lupa jangan bersikeras untuk membenarkan diri padahal salah jangan begitu waman ulmu ta'alimi min kuli ilmin yaduruhu dan mencegah orang yang belajar dari setiap ilmu yang membahayakan dia yang memadratkan yang membahayakan dia jadi kalau ada muridnya umpama belajar yang ya bisa membuat jadi bahaya bilangin jangan belajar gitu kan ya kena ada yang begitu belajar lewat HP belajar apa belajar ilmu-ilmu nggak ada gurunya belajarin biar bisa ini biar bisa itu kita tahu tuh ada murid yang begitu paranin bilangin jangan dibiarin biarin urusan dia jangan bilangin jangan begitu dan mencegahnya daripada bahwa mengendakinya dengan ilmu yang manfaat ya selain yang bukan wajah Allah jadi dia belajar tapi bukan karena Allah bilangin cegah jangan begitu belajarnya karena Allah jangan yang bukan karena Allah dan mencegah orang yang belajar daripada dia sibuk dengan Fardu Kifaya sebelum sibuk sebelum selesai daripada Fardu Ain perdoain dulu pelajarin baru perlu Kifaya seorang guru mesti begitu hilangin muridnya makanya dikatakan guru yang paling bagus adalah guru yang suka memberikan nasihat kepada murid-muridnya karena memang karena memang memberikan nasihat itu mengambil waktu menguras pikiran walaupun kadang muridnya yang yang belum pandai dia bersuuzon kepada gurunya tapi seorang guru jangan ya jangan berhenti lantaran itu terus ya atas nama cinta kepada murid-murid nasihatnya wafarduainihi ya islahu zohiri wa batinihi bittakwa dan perduainya ya adalah memperbaiki zohirnya dan batinnya dengan takwa wa mu'akhazatuhu nafsahu awalan bittakwa dan menghukumnya akan dirinya mulai-mulai dengan takwa ya jadi seorang guru mesti mentakwakan dirinya jangan jadi guru nggak takwa ya jadi guru mesti takwa gurunya perintahkan puasa ya senen kemis dia harus lebih puasa lagi dia udah apa lebih dari itu senen kemis jumat ya gurunya perintahkan takwa imtisalu awamir wajidna nawaih wajidna bunna waih melaksanakan segala perintah Allah menjauhkan harangan Allah dia lebih tinggi lagi apa yang nggak ada manfaat dia tinggali jadi seorang guru mesti lebih tinggi makomnya daripada muridnya berusaha untuk itu ya jangan kebalikannya ya jangan kebalikannya supaya apa riyak tadiyah al-muta'alimu awalan bi'a'malihi wa yastafida sanian bi'aqwalihi supaya orang yang belajar mengikuti ya mula-mula dengan segala amalnya dan dapat mengambil faedah yang kedua dapat mengambil faedah dengan segala perkataannya ya jadi muridnya bisa ikutin perbuatan gurunya ya muridnya bisa ambil faedah akan ucapan-ucapan gurunya jadi guru mesti begitu ya perdoain dirinya itu memperbaiki zohirnya ya dan batinnya dengan takwa jadi seorang guru mesti takwa nggak boleh nggak jangan sampai jangan sampai kita seorang guru perintahkan murid untuk takwa dia nggak takwa guru mesti takwa karena ilmu itu adalah yang kasih Allah maka seorang guru mesti mempunyai hubungan dekat kepada Allah biar apa biar channelnya lebih gampang kita umpamak nih pengen ketemu presiden bisa nggak kita sendiri ketemu presiden nggak bisa kita pengen ketemu ya Pak Jokowi ya nggak bisa kita sendiri juk-juk-juk emang ini siapa tapi kita punya dekat hubungan sama siapa ya sama orang dekatnya baru bisa bisa nggak ketemu mana bisa hanya seorang guru mesti punya dekat tuh dekatin Allah biar muridnya bisa gampang gitu biar muridnya gampang menuju Allah subhanahu wa ta'ala kalau gurunya jauh dari Allah bagaimana muridnya mau sampai gurunya jauh dari Allah bagaimana muridnya mau sampai nggak bisa jadi guru yang mesti berusaha semaksimal jungkar bari kalau bisa berjuang bagaimana supaya dekat sama Allah demi memperjuangkan murid-murid kalau muridnya puasa selain kemis dia tiap hari muridnya sedekah sekian dia sekian banyakan lagi demi apa demi mencapai kedekatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk keberhasilan murid-murid biar dekat channelnya biar gampang hubungannya Allah subhanahu wa ta'ala wa Allah subhanahu wa ta'ala